Intro Hei, Salwa Toto Balik lagi nih, bareng Des disini Di channel Youtube Oto Project Kali ini Des mau ngasih tau sesuatu nih Ini adalah aksesoris yang Penting banget, dan Kalian butuhkan pastinya Saat perjalanan jauh Jangan lupa subscribe Subscribe ya, karena subscribe gratis katanya Dan aksesoris ini tuh penting banget Buat kalian bawa Di saat perjalanan jauh Atau hal-hal arjen lainnya Portable Electric Air Inflator Dan TPMS Atau Tire Pressure Monitoring System Nah, dia sejelasin satu-satu Dan untuk aksesoris yang pertama Bakal gue kasih tau adalah TPMS Atau Tire Pressure Monitoring System Kenapa? Gue nyaranin kalian harus pakai ini Karena gak ada yang tau ketika perjalanan jauh Ketika perjalanan panjang Mobil itu kan melewati banyak jalanan yang Mungkin terjal, mungkin kerikil, mungkin bebatuan Mungkin panas, atau mungkin tanah Siapa tau terjadi hal yang Tidak mengenakan di ban Makanya Nah, daripada nunggu kita turun Kita akan lebih baik Mengecek dari dalam Dengan caranya apa? Dengan menggunakan Tire Pressure Monitoring System Nah, untuk kalian yang berbelanja Atau menggunakan aksesoris ini Kalian akan mendapatkan beberapa item nih di dalam Seperti yang pertama Itu ada Nah, kalian akan mendapatkan display-nya nih Seperti ini Display sensor yang akan Memberitahu kalian informasi-informasi yang terjadi Dengan ban kalian Yang kedua adalah Sensor internal Nah, TPMS Auto Project itu tuh Udah menggunakan sensor internal Nah, sensor internalnya itu Kelebihannya adalah Dia dipasang di dalam ban Makanya Akan menimbulkan efek Lebih tepat sasaran gitu ya Informasinya Dan juga lebih aman Gak diambil-ambilin sama orang Kalau misalnya kan Yang modelannya kayak tutup pentir itu Gampang diambilin sama orang tuh Sobat toko Dan juga pastinya Kalian akan mendapatkan Pempilnya Nah, untuk pemasangan sendiri Kalian gak perlu khawatir nih Sobat toko Kalian bisa Cek aja Takutnya ketuker kan Internal sensor Yang ban kiri Untuk ban kanan Atau depan itu Dipasang ke belakang Tenang aja Untuk Sobat toko Di sini Kita udah melengkapi Dengan informasinya Jadi di internal sensor ini Ada Terdapat tulisan L dan R Jadi ada dua huruf gitu ya Huruf depan itu Mewakili kanan atau kiri Jadi tulisannya L atau R Misalnya kiri ya left gitu Dan Huruf yang kedua itu Mewakili depan atau belakang Nah Kebetulan di sini Yang di S pegang itu R Jadi rear atau belakang Nah kalau digabung LR itu berarti Left Rear Jadi belakang Sebelah kiri Nah gitu Sobat toko Terus juga Keunggulan dari TPMS kita ini adalah Dia akan mendisplay Informasi-informasi yang cukup lengkap nih Sobat toko Seperti unit pressure-nya Atau unit tekanannya Ada bar dan PSA Itu pilihannya Tinggal pilih aja nih Sobat toko Terus juga mendeteksi Selain tekanan adalah suhu Nah suhu ini penting nih Sobat toko Karena berkaitan dengan Tekanan angin Terus juga Ada beberapa Deteksi-deteksi alarm Yang bisa ditimbulkan Oleh Akut ini Pertama Kalau misalnya Alat TPMS Dari Auto Project ini Mendeteksi Ada Kelebihan Tekanan ban 3 bar Lebih tinggi dari Normalnya Tekanan normalnya Maka dia akan berbunyi Atau Kalau misalnya Tekanan ban Kurang dari 2 bar Dia akan berbunyi juga Sobat toko Memberitahu Kalau misalnya Ban ini Kurang tekanan Atau kelebihan tekanan Kalau juga Suhunya tuh Lebih Dari 65 derajat Gitu misalnya Jadi 66 Atau 67 Atau 70 Gitu misalnya Dia akan mendeteksi juga Terus juga Paling penting nih Sobat toko Menurutnya Ini paling penting Kalau misalnya Terjadi leaking Atau Bocor tipis Atau bocor Kan Dari tekanan Yang tadinya Misalnya 31 Turun jadi 18 Itu kan Sebentar-sebentar Kan gak langsung Anjlok Nah ini Dia juga bisa Mendeteksi nih Sobat toko Gitu Untuk lebih jelasnya Kalian bisa Cek video yang sini ya Sobat toko Mengenai Tire pressure monitoring System Dan Aksesoris yang Wajib kalian miliki Menurut ya Saat melakukan Perjalanan jauh Adalah Portable electric Air inflator Kenapa sih Hal ini Harus wajib Harus kalian punya Saat melakukan Perjalanan jauh Yakni Misal Perjalanan kalian jauh Di dalam tol Jauh dari rest area Tapi tiba-tiba Ban kalian kempes Probabilitasnya itu Emang kecil Tapi gak nol Jadi Sewaktu-waktu Mungkin kalian Akan mengalami Kempes tiba-tiba Nah Benda ini Aksesoris ini Bisa membantu kalian Dalam urusan Pompa Memompa Karena ini udah Jago banget Mompanya Selain bisa digunakan Untuk pompa mobil Ini juga Compatible Untuk mompa Ban sepeda motor Ban sepeda juga Dan juga Bola Misal Batoto Nah kan Udah disebutin Bisa untuk Mompa mobil Mompa sepeda Mompa sepeda motor Dan mompa bola Ini juga Dilengkapi dengan Beberapa nozzle Yaitu ada nozzle Amerika yang seperti Ban-ban Pada umumnya Ada nozzle yang French Itu digunakan Untuk nozzle Sepeda ya Pentil sepeda Itu kan beda tuh Terus juga ada Pentil jarum Yang buat Masukin ke Ngisi Angin ke Bola Nah Untuk pemakaiannya Kalian bisa lihat Di video yang ini Nah Gitu Sahabat Toto Oh iya Selain Bisa digunakan Untuk pompa Memompa Ini tuh Bisa digunakan Menjadi Lampu center Karena disini Ada modenya Kalian bisa Pencet tombol Tengah Terus juga Pencet Logo lampu Disini Nah Ada beberapa mode Ini mode yang Statis Diam aja nih Sahabat Toto Kalian bisa Menyinari Menyoroti Hal-hal yang Kalian cari Misalnya di Dalam kegelapan Atau kalian Minta Lagi pengen Minta bantuan Kalian bisa Langsung ke Mode SOS nih Sahabat Toto Ini adalah Mode SOS Dan juga Ada mode Yang Berkedip nih Sahabat Toto Ini mode Berkedip Terus-terusan nih Nah itu Untuk lampunya Dan juga Kalian bisa lihat nih Adalah Benda yang Sangat compact Kalian bisa Menyimpan Dimana aja Di dalam mobil Di bagasi Bisa Di kompartemen Di depan Bisa Di motor Di bagasi Di bawah jog Bisa Di bawah Kalau kalian Mau sepedaan Juga bisa Kalau kalian Mau main Olahraga Yang ada Bolanya Kalian bisa Bawa ini Dan juga Karena ini Compact nih Bentuknya Dan Kalian juga Lihat tadi Disini Ada USB A Dan USB C Betul Kalian tidak Salah tebak Karena ini Bisa Untuk Jadi Powerbank Nih Sahabat Toto Karena Produk ini Atau Portable Electric Air Inventor Ini Sudah Dilengkapi Dengan Baterai 2x 2000 Mah Nih Sahabat Toto Jadi Kalian Bisa Mengecas Dengan Alat Pompa Ini Dan itu Dia Dua Rekomendasi Aksesoris Yang harus Kalian Punya Di saat Kalian Melakukan Perjalanan Jauh Yang pertama Adalah TPMS Yaitu Untuk Memonitor Atau Mengetahui Informasi Yang ada Atau Yang Sedang Terjadi Di Ban Kalian Dan Juga Ada Portable Electric Air Inflator Untuk Kejadian Kejadian Argensi Sewaktu Waktu Ban Kalian Kempes Gitu Ya Sahabat Tutup Cukup dari Video Ini Jangan Lupa Kalian Like Dan Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasi Dan Kalau Kalian Pengen Dapetin Aksesoris Ini Kalian Bisa Langsung Cari Di Toko Variasi Terdekat Di Kota Kalian Pastiin Aja Itu Barang Otoprojek Yang Asli Misalnya Kalau Kalian Kotanya Ada Ada Otoprojek Kerets Kenapa Nggak Datang Ke Otoprojek Kerets Ada Di Bekasi Ciwebur Bintaro Dan Cengkareng Ini Sahabat Oto Dan Juga Kalau Kalian Mager Kalian Bisa Langsung Aja Cek E-commerce Kita Di Otoprojek Ada Di Tokopedia Blibli Dan Shopee Cukup Video Kali Ini Otoprojek Bikin Mobil Outoprojek